Baik, tema sore hari ini mutiara dibalik masalah. Selamat sore yang di rumah Pak Ayub. Dengar suara saya Pak Ayub ya. Ya baik, jelas Pak ya. Baik Bapak Ibu yang ada di sini juga, kita akan belajar dari kejadian 50 ayat 15-21 tentang kisahnya Yusuf. Kita belajar dari kehidupan Yusuf, kita bisa ambil karakter Kristus di dalam Yusuf. Tentu perjanjian baru jauh lebih sempurna, tetapi yang satu ini saja kita belum memiliki pengalaman itu, jadi kita juga harus belajar. Standar kita, orang Kristen adalah Injil, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Hidup Tuhan Yesus itu Injil. Apa yang Yesus alami ketika di dunia, itulah Injil. Ketaatannya kepada Bapak. Itu standar orang Kristen. Tapi kita juga harus belajar dari hidup Yusuf ya. Memang tidak semuanya, tapi bagian-bagian di mana Alkitab menulisnya dan itu menjadi berkat buat kita semua. Kejadian 50 ayat 15-21, Pak Andoko silahkan, pelan-pelan Pak Andoko ya. Kejadian 50 ayat 15-21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba ala ayahmu, Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan, Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, Yaini memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya, ini pasal yang terakhir ini dari kisah Yusuf. Jadi di ujung, Jadi ketika ayahnya Yusuf dan saudaranya meninggal, Yaakub ketika meninggal, Itu kakak-kakaknya ketakutan. Karena kakak-kakaknya ini kan pernah berbuat jahat sama Yusuf. Ketika masih mudanya Yusuf, Sampai akhirnya dijual ke Potifar. Yusuf mengalami penganiayaan, Dan kakak-kakaknya takut untuk itu. Jangan-jangan nanti Yusuf ini, Karena papanya enggak ada, Maka Yusuf ini akan balas dendam. Anda bisa ambil sesuatu di sini gini. Kenapa kakak-kakaknya Yusuf ini enggak berpikir positif? Isinya curiga. Tapi Yusuf enggak loh. Yusuf bahkan nangis loh dia. Lihat kakak-kakaknya gini itu nangis dia. Aduh sedih. Alakah aku ini? Sampai aku bisa melakukan seperti itu? Apa yang membuat Yusuf memiliki pemikiran yang berbeda dengan kakak-kakaknya? Satu kandung. Tapi Kakak-kakaknya itu berpikir kok berbeda. Memiliki sudut pandang yang berbeda. Bahkan Yusuf itu Ayat yang saya tulis merah itu seperti ini. Dia 20. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku. Itu faktanya. Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Yusuf bisa melihat hal yang jauh. Kakak-kakaknya melihat hal yang pendek. Dengan maksud melakukan seperti yang telah Sorry. Seperti yang terjadi sekarang ini Yani memiliki hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf melihat sesuatu yang jauh. Orang yang memiliki iman itu pemikiran jauh. Tidak pendek. Mengapa Yusuf memiliki sudut pandang atau pemikiran yang berbeda dengan kakak-kakaknya? Kakak-kakaknya bawaannya curiga terus. Pikirannya pendek. Tetapi Yusuf itu lebih cool, tenang. Kesannya itu kalau saya kesannya lihat Yusuf itu kalau baca Yusuf itu teduh gitu. Dia ketemu dengan Fir'on itu teduh. Fir'on lihat Allah dalam kehidupannya. Potifar pun lihat Allah dalam kehidupannya. Kepala penjara pun lihat Allah dalam kehidupannya. Teduh. Yusuf itu teduh gitu. Tenang. Dihianati pun tenang. ketika disuruh oleh ayahnya ke Padang untuk mencari kakak-kakaknya yang notabene Yusuf tahu kalau kakak-kakaknya itu sirik dan jahat. Tapi dia tetap menurut. Dia enggak ngomong Pak kokoku itu jahat-jahat mau saya aku disuruh ke sana. Enggak. dia jalan aja. Ketika dimasukkan sumur dia enggak berontak. Enggak marah. Ketika dijual dia nurut aja berserah dengan apa yang dilakukan kakak-kakaknya. Ketika di rumah Potifar di fitnah dan harus masuk penjara dia tetap tenang. Teduh. dia enggak melarikan diri. Enggak. Dia di tempat yang enggak nyaman itu sudah berkali-kali. Dan sikapnya itu tenang banget gitu. Ketika di dalam penjara pun dia dilupakan oleh seseorang yang telah dibantunya. Dia tetap tenang. Seorang seolah-olah dia tahu jalan yang seolah-olah dari semua peristiwa itu dia tahu jalan yang Tuhan sudah atur di dalam perjalanan hidupnya. Percaya kepada kehendaknya. Bahwa Allah dapat dipercaya dalam segala hal. Sampai akhirnya ketemu dengan kakak-kakaknya yang telah menganiaya dia ketika kakaknya harus karena musim kemarau sehingga kekeringan dan orang tuanya harus membutuhkan makan maka kakaknya harus pergi ke Mesir karena di Mesir ada makanan. Dan Yusuf ketemu pada waktu itu. sampai akhirnya ketemu dengan kakak-kakaknya yang telah menganiaya dia tetapi sikapnya tetap tenang gul. Mengapa pertanyaan gini mengapa Yusuf memiliki sikap yang berbeda? Tentu ada rahasianya kan? Yuk kita baca di kejadian 39 ayat 2 dan 3 nanti dilanjut pak ya 2 dan 3 dulu. Kejadian 39 ayat 2 dan 3 Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya maka tinggallah ia di rumah tuanya orang Tersir itu. Biasanya kalau orang kemakmuran yang dilihat apanya? Berhasilnya? yang dilihat karena Tuhan menyertai maka dia berhasil yang dilihat itu yang disorot berhasilnya tapi seharusnya yang dilihat bukan berhasilnya itu tapi Allah menyertai dia itu yang harus dilihat yang jadi yang jadi fokus itu kok bisa Allah menyertai Yusuf ya terus ayat 3 Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya tapi kenapa? karena Tuhan menyertai Yusuf ayat 5 ayat 5 sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya baik yang di rumah maupun yang di ladang ya Tuhan menyertai Yusuf ya kejadian 39 atau 21 kejadian 39 ayat 21 tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu ya ayat 23 nya Pak dari kejadian 39 ayat 23 dan kepala penjara tidak menyampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil ya kata Tuhan menyertai itu ini masih ada setelahnya tapi saya tidak ambil itu banyak Alkitab menyatakan bahwa Allah menyertai Yusuf terbukti terbukti sikap Yusuf ketika Nyonya Potiphar ingin sorry tidak mungkin Allah menyertai Yusuf kalau Yusuf tidak memiliki hubungan yang benar dengan Allah ini kalau kita lihat ya dari ayat-ayat yang ada itu itu membuktikan bahwa Yusuf itu punya hubungan yang istimewa dengan Allah dia membangun relasi dengan Allah terbukti sikap Yusuf ketika Nyonya Potiphar ingin bercinta dengan Yusuf ayat 9 dari kejadian 39 kejadian 39 ayat 9 ya bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya bagaimana akan mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah dan berbuat dosa terhadap Allah segala tindakannya dia tujukan kepada Allah ketika dia menolak Potiphar dia ngomong dia ngomong seperti ini bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah mungkinkah orang ini tidak memiliki hubungan dengan Allah enggak kalau dilihat dari ayat ini dari ayat yang sudah kita baca dia punya hubungan dengan Allah dia membangun hubungan dengan Allah dia membangun hubungan dengan Allah dia punya waktu dengan Allah tidak mungkin tidak mungkin seseorang yang punya hubungan dengan Allah dia ngomong seperti ini aku tidak mau bersalah di hadapan Allah artinya aku tidak mau melukai Allah seorang suami istri kalau punya hubungan yang benar yang ideal tentu tidak saling melukai karena hubungan itu karena saling mencintai dia tidak mau melukai sama ketika dia memiliki hubungan dengan Allah dia tidak mau melukai Allah sikap menolak apa yang dilakukan Tante Fautifa terhadap dirinya itu bukti bahwa dia memiliki hubungan dengan Allah yang benar bahkan ayat-ayat yang sudah dibaca menandakan bahwa Allah menyetai dia apa yang dikerjakan menjadikan berhasil tapi kata menyetai itu penting banget bahwa tidak mungkin Allah menyetai kalau orang ini tidak hidup dalam kebenaran dia yang yang saya maksudkan bahwa Yusuf memiliki hubungan dengan Allah membangun hubungan memiliki relasi dengan Allah tadi pagi Pak Eras waktu ibadah jam 11 ngomong tentang relasi dengan Allah Pak Eras bilang bahwa kamu kita harus cek relasi kita dengan Allah sudah benarkah jangan berpikir bahwa kalau kita sudah datang ke gereja dengarkan firman seperti ini seminggu dua kali kita merasa bahwa kita sudah memiliki relasi dengan Allah memiliki relasi dengan Allah hubungan dengan Allah harus ada bukti dari hubungan itu amin amin apa hubungannya dengan apa yang kita baca tadi dari awal mulanya di pasal 50 kenapa Yusuf memiliki pemikiran yang jauh itu hasil dari hubungan dengan Allah ketika manusia memiliki hubungan dengan Allah dia memiliki pemikiran yang jauh memiliki iman dan pemikiran yang jauh bahkan buah-buah kehidupannya akan nampak dari seseorang yang memiliki hubungan dengan Allah seseorang yang memiliki hubungan dengan hubungan yang benar dengan Allah hubungan yang benar dengan Allah pasti dia menjaga hidupnya untuk tidak melukai Allah dan orang yang memiliki hubungan dengan Allah akan dapat memandang segala peristiwa dengan sudut pandang Allah khususnya peristiwa yang terjadi dalam sikap sikap hidupnya dewasa tidak egois mampu mengatasi dirinya jiwanya yang sakit semua orang yang sakit semua manusia keturunan Adam itu sakit semua termasuk kita kalau kita baca di petus itu tidak dibaca oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh itu kalau dalam pemikiran kita yang lama kristen yang lama kita pikir itu menyembuhkan secara fisik tapi kalau kita lihat konteksnya lihat dibaca di atasnya dan dibawa ayat itu itu ngomong tentang penyembuhan jiwa bukan fisik ketika kamu dimaki tidak kamu ramah satu damai lain itu ngomong kesembuhan jiwa semua orang ngalami sakit jiwanya tapi seseorang akan mengalami kesembuhan ketika memiliki hubungan dengan Allahnya nanti kita lihat prosesnya gimana dan orang yang memiliki sudut pandang Allah tidak akan gerusah-gerusuh kesusu kemutusan sesuatu itu tidak kesusu pandangannya jauh dia akan memiliki hati yang teduh dan hidupnya mengekspresikan kasihnya di jaman Yusuf Alkitab belum ada atau tidak selengkap hari ini tapi ketika seseorang menunjukkan hatinya kepada Elohim Yahweh Allah yang benar Allah akan memimbing orang tersebut sampai mengenal Allah dengan benar masalahnya kita yang sudah belajar kebenaran Injil yang murni tetapi masih belum bisa memandang segala sesuatu dengan sudut pandang Allah sikap hidupnya belum dewasa masih menyalahkan keadaan ketika suatu peristiwa terjadi dalam hidupnya atau menyalahkan orang lain daripada melihat cacat dirinya saya percaya Yusuf ketika memiliki hubungan dengan Allah dia akan selalu koreksi hidupnya orang yang memiliki hubungan dengan Allah Allah itu maha kudus ketika orang bertemu dengan Allah bukan secara fisik tapi dia berhubungan dengan Allah yang benar punya relasi dengan Allah dia akan memiliki cermin kalau hari ini kita mendengar kebenaran kebenaran itu menjadi cermin buat hidup kita tapi tidak cukup hanya sebagai pengetahuan tapi harus dialami kalau tidak kalau menjadi pengetahuan saja itu akan menjadi racun buat kita kok bisa Pak kita mau firman kok bisa menjadi racun kalau firman itu hanya kita pahami dan kita pahami tapi tidak mengalaminya akibatnya apa akan lihat kesalahan orang lain melalui firman yang kita pahami ngerti maksudnya ngerti maksudnya kita banyak menghakimi orang lain kita lihat kesalahan orang lain itu loh kita kalau ngomongi orang lain itu kan nyaman nyaman tapi kalau ngomongi dia sendiri sakit seseorang yang memiliki hubungan dengan Allah dia akan bisa melihat dirinya daripada orang lain ada suatu peristiwa seperti ini ketika seseorang itu direndahkan itu kan bereaksi dia pasti tidak terima reaksinya apa dia nyari kesalahan orang yang merendahkan dia seharusnya yang ideal dia melihat dirinya kenapa aku reaksinya seperti ini ketika aku direndahkan harusnya seperti itu idealnya tapi kebanyakan ketika direndahkan itu lebih menyalahkan orang yang merendahkan dia atau menyalahkan keadaannya nyari kambing hitam hari ini kambing hitam agak sulit lebih banyak melihat kesalahan orang lain daripada melihat cacatnya diri orang dalam hadirat Allah itu akan melihat cacat diri lebih banyak itu artinya orang berhubungan dengan Allah dia tinggal dalam hadirat Allah dia akan lebih banyak melihat dirinya reaksi yang salah itu dipermasalahkan dihadapan Tuhan saya percaya Yusuf ketika dianiaya oleh kakak-kakaknya dia memperkarakan hal ini dihadapan Allah dan Bapak Ibu tidak mudah loh Yusuf yang dianiaya seperti itu ketika dia ngomong tentang mimpi itu sudah dicuk sama kakak-kakaknya dan ketika oleh ayahnya dia harus mencari kakak-kakaknya untuk ngirim makanan eh malah dimasukkan sumur coba bayangkan jadi Yusuf tidak mudah loh Bapak Ibu untuk mengampuni dia mengampuni kakak-kakaknya setelah itu dikeluarkan dari sumur dijual dia tidak ketemu dengan papak-papaknya sorry ketemu dengan papaknya papaknya cuma satu dia tidak ketemu lagi dengan keluarganya Anda bisa bayangkan hati Yusuf apakah Yusuf tidak ngalami pahit tentu ngalami tapi kenapa Yusuf bisa sembuh ketika ketemu dengan kakak-kakaknya dia bisa sembuh bahkan terakhir dia memelihara hidup kakak-kakaknya bahkan anak-anaknya dia melindungi karena kesalahan kesalahan orang itu kita ingin membalas itu reaksi otomatis dari manusia lama kita semua orang akan ngalami ini terus saya bilang belajarlah diam tidak tidak menuruti manusia lama itu diam tapi teman seiman ini ngomong gini kalau diam ditumpuk-tumpuk itu meldus pak satu kita dia bisa meldus nah ini loh bapak ibu kalau Anda tidak berhubungan dengan Tuhan pasti meldus tapi kalau kita memiliki hubungan yang benar ketika kita tidak bisa mengampuni si A Anda berperkara dengan Allah karena Anda memiliki hubungan dengan Allah Anda memperkarakan Tuhan aku sudah memutuskan mengampuni si A tapi Tuhan aku jujur aku masih jengkel sama dia karena kita harus jujur keadaan batinia kita jiwa kita kalau kita memiliki hubungan yang benar kita memperkarakan hal itu Tuhan aku masih jengkel sama dia tapi aku mau mengampuni dia aku mohon pencerahanmu aku mohon kekuatan supaya aku bisa melakukan firmanmu loh kalau namanya tidak bisa kan memang tidak bisa tidak harus tidak munafik iya kan bapak ibu ini pengalaman saya ketika saya mengalami dilukai dan itu tidak sekali dua kali berkali-kali tapi saya menyelesaikan ketika saya tidak mampu saya duduk diam di hadapan dia Tuhan tolong aku kau tahu hatiku saat ini bahwa aku jengkel bersama si Tuhan aku memutuskan seperti firmanmu yang kau katakan ampuni musuhmu berkati musuhmu aku mau lakukan ini Tuhan tapi aku tidak mau menyangka lipat diriku masih jengkel aku mohon pencerahanmu aku mohon tuntunanmu itu bisa satu hari dua hari tapi saya kasih tahu itu selesai selesainya gimana Pak suatu ketika Tuhan kasih di hati saya gini orang itu yang mengubahkan aku bukan kamu kamu tidak boleh menuntut orang itu bukan hakmu tapi haku itu selesai iya iya kenapa aku menuntut dia itu bisa selesai jawaban bisa tidak sama tapi Tuhan pasti tolong kita kalau kita memperkarakan apa yang ada dalam hidup kita kecacatan kita terutama Tuhan akan tolong tidak mungkin Tuhan tidak tolong tidak mungkin kenapa karena Tuhan ingin kita kudus Tuhan ingin kita hidup suci Tuhan ingin ingin kita punya hubungan yang benar dengan kita bukan hanya pengetahuan tapi mengalami dia seseorang yang mengalami Tuhan dia punya iman semakin tebal Bapak Ibu imannya Abraham dari awal sampai akhir dia menyerahkan anaknya itu tidak langsung ada step-step dia harus lalui tapi semakin tebal sikap-sikap Abraham dalam Alkitab katakan itu agung banget salah satunya salah satunya salah satunya yang paling agung itu ketika menyerahkan anaknya tapi ada satu lagi juga gini ketika pegawainya Abraham bertengah dengan pegawai ponakannya Lot sikap Abraham bagaimana ada banyak padang kamu pilih yang mana lo seharusnya seharusnya yang milih yang tua apa yang muda dulu etikanya yang tua tapi Abraham mau apa pilih yang mana yang kau anggap paling baik bagus buat kamu si Lot tidak tahu diri dia memilih perhatikan sikap Abraham orang yang punya hubungan dengan Allah dia punya sikap yang tuduh bijak jangan berpikir bahwa kalau orang itu sudah berpengetahuan bijak belum tentu dia harus mengalami Tuhan dia harus punya hubungan dengan Allah apa yang dipahami harus dialami baru Allah nyata bagi hidupannya ketika Allah itu nyata dia menjadi manusia yang teduh yang tidak goya dari hari ke hari ketika seseorang mengalami pertolongan Tuhan dari bulan ke bulan dalam berhubungan dengan Allah yang tadinya dia bukan orang Kristen sekarang menjadi orang Kristen dan dia mulai memiliki hubungan dengan benar Allah dia bangun dalam kehidupannya dia perkarakan setiap hidupnya kepada Allah dan dia mengalami pertolongan demi pertolongan dan jawabannya tidak pernah instan bahkan masih lama jauh dia akan menjadi orang yang kuat dia melihat Allah yang nyata dalam hidupnya dia mengalami Allah itu kenapa Pak David bilang tentang Abraham dia keluar dari Urkasdim itulah iman dia memutuskan keluar dari Urkasdim iman itu tindakan seseorang yang memiliki pengalaman dengan Tuhan mengalami Tuhan dia tidak takut untuk ikut Tuhan sepenuhnya itu tidak bisa langsung tapi step by step ketika dia membangun hubungan itu itu akan semakin kuat dalam hidupnya Bapak Ibu itu yang harus kita alami amin ketika ketika Bapak Ibu tidak bisa mengampuni seseorang dan itu memperkarakan membawa kepada Tuhan dan Anda sudah terbiasa punya hubungan dengan Allah memberikan waktu-waktu doa dan memperkarakan hal itu dan ketika Anda melihat pertolongan cara Tuhan menolong dari masalah demi kemasalah Anda lihat Tuhan dan Tuhan itu real itulah iman dan Anda akan berani bertindak dengan benar amin 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 apa yang saya maksudkan dari pemberitaan ini bahwa orang yang punya hubungan dengan Allah pasti nampak buah-buah itu dalam menghadapi masalah akan cukup tenang menghadapinya tidak usah gusuh walaupun masalah itu sedang berlangsung walaupun di hatinya sedang berkejola tapi sikap-sikapnya itu bijak tidak melukai orang lain tidak bereaksi berlebihan amin daging daging kita menarik kita dengan kuatnya untuk berpikir dengan cara kita yang lama kalau kita mengalami suatu masalah atau disakiti orang itu kan reaksi manusia lama kita itu ingin membicarakan dia tidak terima itu kan kuat banget saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Eras kalau kita hanya pengetahuan saja tidak mengalami Allah dengan benar Bapak Ibu dunia ini terlalu kuat untuk nyeret kita kita tidak mampu pasti terseret karena daging kita sudah terbiasa dengan hal itu itu otomatis Bapak Ibu tujuan kita belajar disini kita mendengar kebenaran yang berkualitas tinggi dari hambanya apa sih tujuannya perubahan hidup kita karakter kita kita berbuat seperti yang Tuhan inginkan reaksi reaksi kita 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 harus perkarakan itu itulah manusia asli kita amin ketika itu ditumpuk meldus kalau Anda bawa dalam hadirat Tuhan tidak akan meldus Anda jatuh melihat mutiara itu cara alam membentuk masalah datang sama kita ada dua yang terjadi apakah kita tambah pahit atau kita tambah jadi unggul apa yang itu pahit kalau kita terus hidup berperkara dengan mulut kita yang tidak pernah bisa direm tapi menjadi unggul kalau kita tinggal dalam hadirat Allah Allah akan membukakan rahasia itu dan Anda akan bisa menerima hal itu dengan dengan rela Tuhan terima kasih buat orang ini buat masalah ini menjadikan aku unggul di hadapanmu amin kalau kita sudah terbiasa membangun hubungan yang benar dengan Allah kita bukan hanya pengetahuan atau pikiran saja tapi belajar duduk diam di kakinya memperkarakan setiap peristiwa dalam hidup kita reaksi kita Tuhan akan mencerai hati kita pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran yang sudah kita pahami roh kusus akan ingatkan kita saya mengatakan ini bukannya belajar firman Tuhan itu tidak berguna sangat berguna saya tekankan sangat perlu tapi tidak cukup berhenti sampai disitu harus mengalami apa yang kita sudah dengar kalau tidak itu menjadi racun sehingga kita menghakimi orang lain karena kita sudah tahu yang benar ketika melihat orang yang tidak benar ukuran itu menjadi ukuran padahal ukuran itu bukan untuk orang itu ukuran itu untuk kita kenapa kita tidak mampu itu karena kita tidak memiliki hubungan yang benar dengan Allah tidak membangun relasi dengan benar dengan Allah dia bisa ingatkan melalui firman oleh roh kudus kapan ketika kita dihadirat Tuhan hadirat Tuhan itu bukan hanya ketika kita duduk diam waktu teduh satu jam bukan hanya itu tapi harus berkelanjutan terus dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang tidak mudah kita sering kalau di ruangan ini atau kita di ruangan masuk kamar pribadi diam satu jam itu teduh banget tapi ketika keluar kita tidak teduh itu harus kita koreksi amen Tuhan akan mencerahi kita menjadikan teduh dan bisa menerima peristiwa-peristiwa atau penderitaan-penderitaan yang harus kita lewati di dalam hidup kita dengan hati yang rela hati itu kalau tidak rela kan tidak mau daisan buju itu ya kan tapi kalau anda punya hubungan dengan Allah perkara anda akan punya hati yang rela untuk menerima keadaan itu peristiwa yang tidak nyaman yang terjadi dalam hidup kita bisa terima kasih terima kasihnya bukan karena perintah tulus karena lihat caranya dia rencananya cara mendidik kita keagungannya dengan rela hati yang rendah hati untuk menerima setiap pembentukan yang dia lakukan kalau kita perhatikan reaksi dari Yusuf dan reaksi dari kakaknya Yusuf betapa berbedanya reaksinya karena kakak-kakak Yusuf tidak memiliki hubungan yang istimewa dengan Allahnya Pak kalau zaman perjanjian lama seseorang itu memiliki seperti hubungan dengan Allah itu hanya orang-orang khusus Bapak Ibu menolak Potiphar itu pilihan menolak istri Potiphar itu pilihan Bapak bukan Karunia itu ya kan itu menolak itu pilihan dia tidak mau melukai Allahnya kalau orang tidak memiliki hubungan dengan Allahnya hal ini lewat cuek saja mau melukai Allah atau enggak gue mau gue dia tidak bisa melihat keagungan Allah dalam hidupnya dia tidak bisa melihat kebaikan Allah yang luar biasa kasihnya sehingga tidak mau melukainya kalau orang memiliki hubungan dengan Allah yang benar sikap-sikap itu akan muncul dalam orang tersebut amin amin Yesus Yesus memiliki relasi atau hubungan dengan Allahnya nampak dari buah-buah kehidupannya sikap hidupnya bahkan menjadi berkat bagi orang-orang yang pernah melukainya kalau Anda lihat di ayat 21 coba Anda Pak Anda kau bacakan dari yang pasal 50 tadi Pak ayat 21 Kejadian 50 ayat 21 Jadi janganlah takut aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya dia menghiburkan hati orang-orang yang pernah melukainya dan bahkan dia menjamin gak usah pusing kamu aku yang memberikan makan yang memeliharanya orang yang memiliki hubungan dengan Allah yang benar dia menjadi berkat bagi sesamanya Amen dia jadi berkat orang yang orang yang melih hubungan dengan Allah tidak kemaru you know kemaru tidak kemaru it's okay jangan anggap sepele untuk membangun waktu berdoa pribadi dengan Allah Yahweh Allah Abraham Allah itu real nyata kita harus tahu akan kita tidak tahu akan Allah itu nyata kalau kita tidak mengalaminya apa yang sudah kita pahami lewat Alkitab kita harus alami supaya perjalanan hidup kita menghasilkan jejak-jejak Tuhan dalam hidup kita Amen Memang enggak semua orang yang berdoa pasti menghasilkan buah yang benar tetapi sebuah hubungan harus dimulai dari memberikan waktu berdoa berhubungan intim dengannya seseorang yang memiliki relasi yang benar dengan Allah pasti menghasilkan buah-buah tindakan yang takut akan Allah enggak usah susu kita lihat bahwa Yesus juga berdoa susu pasti Pak tapi kalau enggak pakai ayat kan enggak after all Matthew 14 23 23 Matius 14 ayat 23 dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam ia sendirian di situ Yesus saja bangun hubungan dengan Bapaknya diambil waktu sendirian cari yang sepi dia berhubungan dengan Bapaknya berhubungan itu hanya jangan dipatasi itu loh ya berhubungan itu harus setiap hari setiap saat tapi harus dimulai dengan yang seperti itu kalau kita belum pernah punya waktu yang khusus dengan Allah berdoa enggak mungkin setiap harinya dia berhubungan dengan Allahnya enggak dia harus menjadikan waktu yang ada Bapak Ibu ya ini saran saya dan saya melakukan ini kalau Bapak Ibu bangun pagi enggak bisa ya ikuti punya Pak Eras jam 5 pagi itu untuk disiplin saya ikuti karena saya enggak disiplin saya ikuti satu jam sampai selesai jangan terlambat terus nanti irama hidup kita itu akan ikuti terbiasa bangun setengah 5 terus ikuti kalau Anda Pak saya mau doa sendiri ya enggak apa-apa tapi lakukan dengan intent kalau bolong-bolong Anda enggak akan lihat Tuhan harus ada bayar harganya Bapak Ibu capek Pak bangun pagi enak narik selimut iya memang tapi ketika kita singkirkan selimut itu Tuhan pasti lihat apa yang kita lakukan makanya saya bilang gini Anda dengar di firman di rumah sama disini ya sebetulnya sama aja tapi ketika Anda kesini itu ada perjuangan yang Anda lakukan main ketika iya sama ketika Anda bangun pagi itu ada perjuangan untuk bertemu dengan dia aku mau ketemu dengan dia Bapak Ibu kadang ya kalau pas keluar kota gitu ya kayak kemarin dari Jogja itu jam berapa Pak Tri ya sampai Banyuang jam 4 mungkin ya sengah 4 sengah 4 sampai rumah cuci muka pas jam 5 tetap doa muantuk Pol sampai ke jaduk saya sangit ketiduran tapi saya mau disipirin diri saya mau bayar bahwa saya serius dengan Tuhan saya mau nih daging saya wuh tidur enak Pol itu ala kita enggak murahan Bapak Ibu apa yang saya lakukan enggak seberapa belum apa-apa tapi saya memulainya dengan membayar harganya di waktu lain dari dari doa pagi bisa berikan waktu 30 menit enggak tahu mungkin siang ada waktu ada waktu mungkin sore atau waktu belajar diam belajar memberikan waktu berhubungan dengan alanya kita harus buktikan keseriusan kita kepada dia gak punya gak hanya mendengar firman aja terus lewat aja gitu kita gak pernah punya pengalaman dengan dia iman kita kosong ketika dunia menyeret kita katut kita akan ikut gak kuat kenapa kenapa Abraham berani memberikan anaknya dari pengalaman pengalaman sebelumnya dia melihat Allah dalam hidupnya dia bukan bukan memberikan anaknya itu ngawur gitu enggak itu step-stepnya ada dalam hidupnya Tuhan pasti tuntun tapi kalau tidak dimulai dan tidak memulainya ya dia tidak dia tidak akan memiliki hal itu dia tidak akan menjadi bapak orang beriman sama dengan kita kalau kita tidak memulainya itu tidak akan terjadi dalam hidup kita kita tidak mengenal Allah dengan benar hanya katanya orang ayub ketika ngalami aniaya dalam hidupnya setelah itu di ayat 42 ngomong gini dulu aku tahu kau karena kata orang tapi sekarang dia mengenal Allah dengan benar dia mengalami dari penderitaan yang dia alami persifat-persifat yang enggak nyaman ketika kita berperkara dengan Allah kita bisa melihat cara dia menolong cara dia menuntun cara dia menirik kita kita akan bisa lihat kalau enggak itu perkataan firman yang kita pahami cuman sekedar didengar saja anda ingat perkataan ini orang yang mendengar firman Tuhan seperti rumah dibangun di atas ada yang pasir ada yang batu yang pasir itu mendengar sama-sama mendengar tapi yang satu melakukan yang satu enggak melakukan yang di atas batu itu melakukan dari ini pun ini perkataan Yesus kita bisa serap bahwa orang yang mengalami itu jauh lebih kuat imannya sama-sama mendengar loh tapi yang membuktikan bahwa imannya kuat ketika dia melakukannya mengalaminya amin dan memang tidak mudah untuk mengalami untuk melakukannya tapi bukannya tidak bisa kan kita sukanya tidak mau daging kita sakit tapi kalau anda masuk dalam hadirat Allah anda akan berani aku mau sakit buat engkau Tuhan aku mau memberitah buat engkau Matius 26 ayat 41 Matius 26 ayat 41 ya berjaga jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan roh memang penurut tetapi daging lemah ya roh memang penurut daging lemah Yesus ngomong berdoalah supaya rohmu kuat supaya kamu punya pengalaman dengan Allah amin Efesus 3 ayat 16 Efesus 3 ayat 16 ya aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhan kamu oleh rohnya di dalam batinmu ya Rasul Paul pun berdoa Pak Rasul Paul masih berdoa sekali lagi anda kalau anda lihat ayat nanti katanya salah Efesus 3 ayat 18 Efesio 3 berdoa umat 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 umatmu jemaatmu dan hambamu ini mengerti roh kudus yang singkapkan jangan lupakan berdoa jangan lupakan hubungan dengan Allahnya itu yang paling penting kalau kita cuma hanya berdoa untuk satu kebutuhan saja tapi tidak pernah membangun hubungan yang benar dari hari ke hari kita menjadi orang yang egois like penting itu ada kepentingan baru ngomong baru ngadep kalau tidak asik dengan dunianya Bapak Ibu Allah itu agung Allah itu besar Allah itu tidak murahan harus dimulai dari hidup kita harus bayar harganya 1 Thessalonica 5 ayat 17 ini yang terakhir 1 Thessalonica 5 ayat 17 ayat 17 tetaplah berdoa iya tetaplah berdoa itu pesanir Rasul Paulus bangun hubungan dengan Allah kalau tidak kita akan dilibas sama dunia dunia terlalu kuat untuk menarik kita kita tidak serius dengan koreksi diri nantinya cuma hanya pengetahuan saja sekali lagi pengetahuan tidak bukannya tidak penting sangat penting karena roh kudus akan mengingatkan apa yang kita dengar itu untuk mengingatkan kita kalau kita tidak punya perbendaran dalam pemikiran kita sirkuit kita ini duniawi ya roh kudus tidak bisa ingatkan tapi apa yang kita dengar roh kudus bisa tarik untuk ingatkan kita tapi belajarlah tinggal dalam hadiratnya belajar membangun hubungan dengan Tuhan secara intens amin amin anda punya masalah khususnya masalah kecacatan kita perkarakan selesaikan dengan dia pasti Tuhan tolong tidak mungkin tidak kalau anda mau minta mati saya jamin tidak akan diberikan tapi kalau anda minta supaya anda hatinya jadi dimersi unggul maksudnya Tuhan akan tolong roh kudus adalah roh kebenaran yang membawa kita pada kebenaran dia akan menuntun mendidik kita dia akan tolong kita bagaimana kita bisa mengampuni menerima keadaan yang sulit untuk kita terima Tuhan pasti tolong tidak mungkin tidak kadang memang dari hari pertama ketika bergumul tidak ada apa-apa kedua tidak ada apa-apa tapi kalau kita intent anda akan lihat Tuhan cara Tuhan menolong itu anda akan tahu kalau itu berkali-kali kita mengalaminya iman anda akan semakin kuat amin kita harus mengalami